CPMK akan menghasilkan nilai CPMK. Ketika CPMK tidak langsung diukur, tetapi diukurnya melalui sub-CPMK, maka namanya adalah penilaian sumatif. Kemudian kumpulan CPMK begitu akan menghasilkan nilai CPMK. Jadi yang secara langsung diukur adalah sub-CPMK. Oleh karena itu, kenapa kemudian format RPS kita ini seperti yang Bapak-Ibu bisa lihat di dalam sister, di dalam si akan. Jadi di sini pastikan Bapak-Ibu otorisasinya di tanda tangani, karena kemarin ketika akreditasi banyak yang belum lengkap tanda tangannya. Nah di sini nanti disilakan untuk koordinatkan nanti ke depan terkait dengan remun, nanti koordinator mata kuliah atau pengembang RPS itu silahkan didiskusikan di Prodi. Jika jangan sampai kemudian ada dosen yang tidak tertulis sebagai koordinator atau di kelas lain begitu koordinatornya ditulis dengan dosen yang ngajar di kelas tersebut. Itu diatur di Prodi. Jangan sampai kemudian kita kalau bikin RPS itu tentu tim. Kita tetapkan siapa yang jadi koordinatarnya di kelas apapun ya tetap itu koordinatornya gitu ya. Kalau untuk dosen pengembang tentu saja semua dosen yang terlibat pada mata kuliah tersebut ditulis di situ. Ini adalah CPL Prodi gitu Bapak-Ibu. Dengan konsep tadi jadilah format RPS-nya seperti ini. Kemudian menjadi CPMK, kemudian dari CPMK itu dikembangkan menjadi sub-CMK-sub-CMK. Kenapa formatnya seperti ini? Biar tidak ketinggalan. Nah, setiap CPMK itu disertai dengan sub-CPMK-sub-CMK-nya. Kemudian berikutnya, karena tadi setiap sub-CPMK itu punya indikator-indikator untuk assessment-nya, maka di sini dilengkapi dengan metode penilaian dan kaitannya dengan CPMK. Jadi, sub-CPMK-1 itu diukur dengan apa, berapa prosentasenya, kesumbangan terhadap CPMK-nya berapa persen, prosentase ini yang tahu adalah tim mata kuliah. Itu bisa ditetapkan di sini, kemudian media yang digunakan apa. Baru, nah dari sini kelihatan, ketika kita menulis seperti ini, maka saya yakin bahwa kita akan mengukur CPMK gitu ya, karena setiap sub-CPMK sudah ditetapkan, metode assessment-nya, indikatornya sudah ditetapkan, sehingga nanti ketika menilai, Bapak-Ibu tinggal melihat, oh sub-CPMK ini dinilainya dengan apa. Nah, tinggi. Kemudian berikutnya, lalu rincian pertemuannya gitu ya. Bapak-Ibu boleh menggunakan, karena kita sedang tidak lurik dan daring kuliahnya begitu, maka bisa menuliskannya off-class dan on-class gitu ya. Jadi, memang tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Prof. Lamir, perubahan itu kan selalu ada begitu ya. Dan ketika sekarang RPS-nya itu belum, dirasa belum 100 persen, tidak apa-apa. Nanti di semester berikutnya diperbaiki, diperbaiki. Itu juga yang kami lakukan gitu ya, setiap semester tidak selalu mengandalkan RPS yang lama, tapi dicek kembali di mana kelemahannya gitu ya, berdasarkan evaluasi pembelajaran sebelumnya. Jadi, dengan konsep ini, Bapak-Ibu, kita itu tidak hanya menilai, tetapi nanti penilaian itu digunakan untuk proses evaluasi. Makanya kenapa kemudian kita harus menilainya itu diawali dengan penilaian di dalam sub-CPMK. Lalu, apa nih peranan CPL dalam desain pembelajaran gitu. Ini Bapak-Ibu harus sudah familiar terkait dengan standar pendidikan gitu, karena ini semua akan terlibat di dalam akreditasi ya gitu. Kemarin teman-teman yang sudah terakreditasi dan dapat unggul, itu salah satu apa yang ditanyakan, begitu yang terkait dengan kurikulum berbasis capaian, dan kita sudah menunjukkan bahwa kita sudah mengukur capaian, itu menjadi poin penting untuk teman-teman yang akreditisinya unggul. Bahkan dalam satu prodi, salah satu prodi, kemudian bukan berkelukesah ya, cerita kenapa ya kurikulumnya nggak di otak-atik, nggak banyak ditanyakan oleh asesor. Nah, ketika kurikulum kita itu dirasa sudah baik gitu, di dalam LED, maka asesor sudah akan mengkonfirmasinya, karena nilainya sudah bagus gitu ya, dari apa yang dijelaskan di dalam LED itu sudah baik, sehingga dia tidak perlu konfirmasi. Kalau akreditasi biasanya yang dikonfirmasi adalah nilai-nilai yang masih kecil, atau yang memang datanya belum lengkap. Jadi, salah satu prodi bahkan tidak banyak yang ditanya kurikulum, ya karena memang ketika melaporkannya, yang terkait dengan kurikulum dan pembelajaran, sudah sesuai dengan permintaan dari akreditasi. Jadi, di dalam RPS itu ada empat standar yang terkait. Yang pertama adalah standar kompetensi. Standar kompetensi itu adalah yang dilihat ada keselarasan antara CPL, CPMK, dan sub-CPMK. Oleh karena itu, standar kompetensi harus ditetapkan dahulu. Makanya, posisi CPL itu ada di atas, ya, dan ditulis yang dibebankan oleh prodi. Kemudian, dari CPL, begitu kita melihat, kita harus mengembangkan bahan kajiannya. Bahan kajiannya apa saja, nih? Bagaimana kedalamannya, bagaimana keluasan dan akses luas pada siber belajar? Ini yang disebut dengan standar isi. Jadi, bahan kajian itu adalah standar isi. Kemudian, setelah kita meletakkan bahan kajian, lalu untuk mencapai CPL tersebut, metodenya seperti apa? Dari karakteristiknya, bentuknya, metode pembelajarannya, SIS-nya, itu yang disebut dengan standar proses. Kalau CPL-nya itu adalah menganalisis, tentu, gitu ya, bukan lagi soalnya adalah menjelaskan. Kalau CPL-nya itu mendemonstrasikan, aneh ketika dalam proses pembelajarannya, kita tidak mengajak mahasiswa untuk mendemonstrasikan. Gitu, Gigi. Kemudian, terjadilah aktivitas belajar, begitu ya, itu maksudnya adalah standar proses. Nah, standar proses ini, di SNDK nomor 3 tahun 2020, salah satunya berbunyi bahwa standar proses ini bisa dilalui melalui program MBKM. Jadi, MBKM itu adalah bicara tentang standar proses, tetapi CPL-nya ada tetap CPL Prodi. Hanya pendekatan MBKM itu bukan pendekatan mata kuliah, tapi pendekatannya adalah pendekatan CPL. Karena MBKM itu adalah prosesnya, bukan standar kompetensinya, bukan standar isinya. Gitu, Gigi. Setelah ada proses pembelajaran, maka kita harus menetapkan standar penilaian. Nah, penilaian-penilaian tugas ini, tekniknya, kriteria, dan bobotnya, tentu saja harus mengacu kepada standar penilaian, dan inline dengan metode, inline dengan bahan kajian, dan inline dengan capaian pembelajaran. Gigi, Bapak-Ibu, makanya ke depan, kalau membuat tugas apapun termasuk soal, harus dituliskan soal ini, tugas ini untuk mengukur CPMK yang mana, atau untuk mengukur sub-CPMK yang mana. Gigi, supaya kita lihat apakah ada alignment antara standar kompetensi, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Itu, kemudian, mungkin itu ya, sekilas terkait dengan konsep penilaian yang ada di dalam RPS yang baru, yang insya Allah sekarang sedang di, proses itu, terintegrasi di dalam siakan yang dikembangkan oleh teman-teman dari UPTTI. Gigi, nah, ini ada pertanyaan gitu ya, kalau contoh RPS, Bapak-Ibu, sudah ada di siakan. Sudah lama, ya, di situ itu, kalau Bapak-Ibu lihat template, template RPS yang ada di siakan, itu sebenarnya di bawahnya itu sudah ada contohnya. Kurang apa lagi contohnya, seperti apa yang sekarang masih di, apa, masih di, merasa sulit, teman-teman masih merasa sulit, bisa dikomunikasikan dengan kami, atau dengan siapapun, yang bisa memberikan solusi. Gigi, jadi mudah-mudahan gitu ya, mengingatkan kembali bagi kita gitu, bahwa kenapa RPS dibetul seperti ini gitu ya, karena kemarin ada asesor, kok RPS-nya begini ya gitu kan. Nah, ini RPS-nya itu karena memang dikembangkan untuk mengukur OBI gitu ya, sehingga tahapan-tahapannya ada jelas, kemudian filosofinya juga bisa kita jelaskan gitu. Gigi, mungkin itu insya Allah nanti kalau powerpoint, nah seterusnya bisa kita sampaikan. Pak Bayu, apakah ini dibuka sesi tanya-jawab, ataukah langsung gitu ya? Tanya-jawab nanti di akhir Ibu. Oh, baik. Mungkin itu nih, Bapak Ibu, insya Allah semuanya sehat gitu ya, apa namanya, kemudian bisa dengan enjoy, menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada, begitu ya, selama hidup, pasti kan ada perubahan gitu ya, jadi saya suka kalau menghibur dirinya adalah perubahan itu fakta, ada gitu ya, kita masih hidup berarti masih ada proses perubahan gitu ya, jangan, insya Allah kita tidak alergi dengan perubahan, kalaulah kemudian belum bisa menyesuaikan, itu karena butuh waktu saja, ada yang butuh waktunya sebentar, ada yang butuh waktunya panjang, itu kan suatu hal yang wajar gitu ya, yang butuh waktu pendek, untuk penyesuaian mungkin bisa ngarik, teman-teman yang membutuhkan waktu lebih panjang untuk proses penyesuaiannya gitu ya, jadi mari kita apa namanya, now itunya gitu adalah untuk memperbaiki atau improve dari kualitas pembelajaran yang ada di Universitas Jember, mungkin itu sedikit pemaparan gitu ya, mudah-mudahan nanti ketika sesi diskusi, hal-hal yang masih dirasa sulit, hal-hal yang masih dirasa ragu, begitu bisa kita selesaikan, ketika saya isi tanya-jawab. Demikian, Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi, ini bukan bermaksud untuk menggurui gitu, tetapi ini hanya sekedar sharing gitu ya, sharing ini terkait dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, khususnya di FPTKM. Demikian, terima kasih, waktu saya kembalikan kepada moderator, dan salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan kepala UPTTIK Universitas Jember, kepada Bapak Profesor Bayu Taruna Widjaya Putra, STPMU PSD. Disilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen yang hadir di forum Zoom meeting ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu ya. Yang sama-sama kita hormati, Wakil Rektor 1, Profesor Slamin. Kemudian disini hadir pula Kepala Ketua LP3M, Pak Albetal LPC. Kemudian Sekretaris A2, Ibu Dr. Is Aisyah, dan Bapak Ibu dosen, serta tim kami dari UPTTIK. Ijinkan kami menyampaikan sosialisasi fitur terkait RPS yang insya Allah setelah acara sosialisasi ini, kami akan rilis langsung ke siakat Universitas Jember, Bapak Ibu. Dan insya Allah dengan dirilisnya ini, mudah-mudahan ini bisa membawa berkah bagi kita semua, karena apa yang kami sampaikan ini, tentu saja ada yang melatar belakangnya, begitu Bapak Ibu ya. yang melatar belakangnya, bahwasannya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada, permasalahan-permasalahan yang ada terkait RPS, bahwasannya setiap semester dosen itu wajib melakukan upload, atau re-upload RPS, silabus, kontrak kuliah, di setiap semesternya melalui MMP. Tentu saja Bapak Ibu pasti akan bosan, kok setiap semester seperti ini, padahal perkulian sebelumnya atau perkuliannya sudah diampu, begitu, ngapu kok bolak-balik, jadi ini terasa membosankan, begitu, tidak hanya Bapak Ibu, saya sendiri pun nonsai bosan di sini Bapak Ibu, untuk uploadnya, begitu. Kemudian, yang lapar belakangnya lagi Bapak Ibu, format RPS, itu tidak terstandard, alhamdulillah kita hanya menyampaikannya dalam bentuk word, begitu enggak ya, mungkin yang Bapak Ibu bisa unduh dari si akad, diunduh, kemudian kita isikan, kadangkala, ada sebagian dosen itu menambah kolom, atau merubah, apa namanya ya, hadernya, itu menjadi tidak terstandard, dan, kebanyakan, ala kadarnya, begitu, ala kadarnya bagaimana, kadangkala, di MMP, kami menemukan Bapak Ibu, RPS itu, dosen, mengupload, hanya file kosong, kasih nama RPS, sudah, dianggap sudah memenuhi begitu, padahal tidak seperti itu, dan ini, kami, menemukan, faktor tersebut di MMP, banyak sekali dosen-dosennya yang demikian, yang penting ada gitu, karena memang di sistem yang sebelumnya, itu, kita hanya bisa mengetar, file name aja, RPS, ini silabus, ini kontrak pengkulian, sudah, ketika ada nama itu, sudah dianggap, oke, begitu, jadi, itu, yang datar belakangi, mengapa sistem ini dibuat, kemudian, yang ketiga, Bapak Ibu, bahwasannya, untuk RPS yang sebelumnya, itu tidak ada kontrol pada isian RPS, di sini setelah di-upload, yaudah, dibuatkan begitu, seperti tadi yang disampaikan oleh, Bu Iis, itu harus sering-sering di-check, sering-sering di-update begitu, ketika sudah punya RPS, ya sudah, dianggap itu sudah selesai, bahkan, mungkin, kita sering menemukan, RPS itu, sudah usang, sehingga tidak, di-update lagi, ori dosen-dosen, harapannya, itu, nanti ke depan, kita selalu, bisa meng-update isian RPS, yang ada, kemudian, yang latar belakangnya lagi, Bapak Ibu, bahwasannya, ketika kita, mengampu di kelas, paralel, di kelas paralel, misalnya, ada satu mata kuliah, yang kelasnya ada ABC, kami sering menemukan, bahwasannya, dosen, ketika mengisi jurnal perkuliahan itu, tidak sama, isian jurnal perkuliahannya, padahal, mungkin materi yang disampaikan sama, seharusnya tidak demikian, gitu, kemudian, masalah yang lain, masalah yang lain, pencatatan perkuliahan, kalau di sistem itu, di sister, itu, mau berapapun, oke, bahkan, kami sempat mengecek, bahkan, ada 18 kali, temuan, yang semua dosen tersebut, melakukan presensi di situ, dan ini, merugikan, mahasiswa, mengapa merugikan, ya karena, mungkin, mahasiswa menganggap, ini sudah 16, tapi dosenya presensi, kemudian, ada mahasiswa yang lain presensi, sedangkan mahasiswa tersebut, tidak presensi, maka itu, merugikan, persentase mahasiswa tersebut, sehingga, ini merugikan, presensi perkuliahan mahasiswa, kemudian, masalah yang lain lagi, materi perkuliahan itu, yang selalu di, upload lagi, saat, mata kuliah tersebut, ditawarkan, jadi, yang sebelumnya, mungkin, sudah di upload di, MMP, kemudian, awan berikutnya, di upload lagi, di upload lagi, ini kan sebenarnya, non-sew, ini bagi, kami sih, bagi saya sendiri, tentu saja, membosankan begitu, mengapa, kalau dosen, seperti saya sampaikan oleh, proswamen di awal, mengapa selalu disibukkan, dengan administrasi, gitu, kemudian, masalah yang, kami, himpun yang lain, bahasanya, belum ada distribusi, yang jelas, di dalam sistem, terkait, dosen A, itu mengampu, pada, pada pertemuan, berapa aja, begitu, itu belum ada, dan, insya Allah, di sistem ini, akan kami, akomodir, dan, yang terakhir, latar belakangnya, adalah, bahasanya, banyak keluhan, dari teman-teman dosen, yang report, ke kami, bahasanya, ada penumpang gelap, gitu, penumpang gelap, ketika melakukan, presensi, atau bahkan, kedidak sengajaan, dalam presensi, perkulian dosen, saya gak sengaja, ikut, apa namanya, ikut presensi, di perkulian tersebut, tentu saja, ketika itu dilakukan, kan akan, menjadi, pembagi, ketika, ada kelebihan, mengajar, tinggi, jadi, insya Allah, dengan latar belakang, yang ada ini, kami coba, bangunkan sistem, Bapak Ibu, bangunkan sistem, yang sedemikian rupa, supaya, Bapak Ibu, apa namanya, bisa, lebih enjoy, ketika melakukan, perkuliahan, dan, di sini, kami, insya Allah, beberapa, menit setelah, kami melakukan, sosialisasi, ini akan kami rilis, dan, fiturnya apa saja, yang, nantinya bisa, Bapak Ibu, nikmati, jadi, ini adalah, fitur-fitur yang, bisa Bapak Ibu, nikmati, di dalam sistem, yang kami, kembangkan di situ, yang pertama, rasanya, modul RPS, yang ada pada, si akad, itu nantinya, melekat pada, kode, mata kuliah, artinya, apa, ketika, Bapak Ibu, mengupdate, RPS, pada semester, sekarang, maka, di tahun berikutnya, RPS itu, Bapak Ibu, tidak perlu update lagi, tidak perlu upload lagi, sudah tersedia, tapi, dengan catatan, ini harus di, update, terlebih dahulu, begitu, jadi, kan lebih enak, Bapak Ibu, dan juga, tidak perlu, mengupload, ke beberapa, kelas, paralel misalnya, misalnya, kelas A, B, C, kita upload lagi, kita upload lagi, itu kan membosankan, dengan sistem ini, insya Allah, sekali kita, entrykan, di sistem, maka, selamanya bisa, kita gunakan, tinggal kita update, apa saja, yang mungkin perlu kita update, mulai dari, materi perkuliahannya, link, persentasinya, mungkin, ada link buku, kemudian, apa saja yang berkaitan, dengan perkuliahan itu, kita bisa, tautkan, ke dalam, sistem, insya Allah, jauh, lebih mudah, kemudian, benefit yang lain, adalah, biasanya, ketika kita, meng-enterikan RPS ini, di, sistem yang kami kembangkan, ini nantinya, akan kita, ekstrak, menjadi silabus, dan juga, kontrak, perkuliahan, jadi, Bapak Ibu, tidak perlu, apa namanya, membuat, silabus terpisah, kontrak perkuliahan terpisah, tidak perlu, cukup dari, RPS ini, kita bisa ekstrak, begitu, dan nanti, Bapak Ibu, kalau bisa, misalnya, membutuhkan, dokumen tersebut, tinggal, kami menyediakan, fitur untuk, eksport, baik itu ke, buat, maupun, ke, IDF, begitu, kemudian, benefit yang, ketiga, biasanya, semua, pengampuh, matah kuliah, yang ada di, sistem, ini, yang telah ditambahkan, oleh operator, bahkan, kopodi, dan juga operator itu sendiri, dapat, berkontribusi, dalam pengisian, RPS, artinya, misalnya, ketika, kita mengajar dalam tim, tim tersebut, bisa saling berkontribusi, untuk, mengisi, RPS, yang ada dalam sistem, jadi, ringan, begitu, kadang-kadang, kalau yang, manual, kita endirikan, di, word, kemudian, kita, dirimkan, ke rekan yang, lain, rekan yang lain, kita tidak tahu, perkembangan update-nya, begitu, tapi, dengan, sistem yang, kami kembangkan, insya Allah, ini, kami, akomodir, kemudian, yang keempat, Bapak Ibu, ini, benefit-nya, yang tadi, sudah disampaikan oleh, Prof. Selambien, bahwasannya, untuk saat ini, si Jamu, telah kami update, dengan menggunakan, single sign on, kalau yang sebelumnya, si Jamu, login-nya, menggunakan, satu akun, kemudian, password-nya, sama, begitu, itu jadi masalah juga, tapi, insya Allah, saat ini, sudah menggunakan, single sign on, Bapak Ibu, bisa, login, dengan menggunakan, akun, sister, Bapak Ibu, semuanya, dan, Alhamdulillah, dengan sistem yang kami kembangkan ini, CPL dan CEPMK, yang telah di inputkan, di si Jamu, ini dapat ditarik, ke, RPS, yang ada, di si Akat, dan nantinya, Bapak Ibu, bisa, mengedit, misalnya, oh ini perlu ada update, gitu, bisa langsung di edit, di, di si Akatnya, Bapak Ibu, jadi, paling enggak, ini bisa memperkenalkan, pekerjaan, Bapak Ibu, semua terkait, apa namanya, EPS, gitu, kemudian, yang kelima, benefit yang kelima, kalau yang sebelumnya, Bapak Ibu kan, wajib untuk, mengintirikan jurnal, kalau jurnal yang, nggak terisi, nggak, ada yang menyatakan, nggak dianggap, ketika, BKD, begitu ya, dan, Alhamdulillah, dengan menggunakan sistem ini, dosen, nantinya, cukup melakukan presensi, saja, tidak perlu, menuliskan, jurnal, kembali, cukup mudah, bukan, seperti tadi, disampaikan oleh, Prof. Lamin, tinggal datang ke kelas, presensi, selesai, begitu, nggak perlu, menuliskan, apa namanya, menuliskan jurnal, perkulian, lagi, gitu, kemudian, benefit yang, berikutnya, yang ke enam, ini, ada pembatasan, presensi, terutama, bagi pengampu, pada masing-masing, pertemuan, nah, ini menjawab, permasalahan, yang sebelumnya, ada, misalnya, ada dosen, atau penumpang, belak, ketika presensi, begitu, nah, ini bisa kita, batasin sebenarnya, ketika dalam, persensi perkulian, siapa aja yang, misalnya, dalam pertemuan, pertama, minggu pertama, ini siapa yang, berhak mengampu di sini, kemudian, ini, dosen yang lain, terusnya, nggak bisa, presensi, ini bisa kita, eksekusi, kita bisa lakukan pembatasan, presensinya, begitu, kemudian, yang ke, tujuh, nah, ini, benefitnya, kita bisa menyesuaikan, urutan perkuliahannya, di masing-masing, pertemuannya, Bapak, Bapak-Ibu, misalnya, dari minggu dua, pindah ke minggu ketiga, nah, cuman, kalau panjenengan, masih menggunakan word, untuk memindahnya, kan, repot, masih harus, edit tabelnya, nah, tapi, kalau di dalam sistem, kita tinggal, geser-geser aja, begitu, misalnya, ada perubahan, oh, yang seharusnya, ada di minggu kedua, dipindah ke minggu ketiga, misalnya, seperti itu, dan seterusnya, begitu, Bapak-Ibu, kemudian, benefit yang ke delapan, tentu saja, sebagai, implementasi, BKD, tadi, kedepannya, kami sudah sonding, ke pimpinan, ke proslamin juga, berkaitan dengan, RPS ini, kalau di BKD, ada persyaratan, biasanya, harus, men-submit RPS, kemudian, kontra perkuliahan, kemudian, silabus, dan harapannya, dengan menggunakan sistem ini, kita, berikan, pembatasan, bahwasannya, RPS itu, harus diisi lengkap, sebelum, periode, perkuliahan, maka, jika tidak, presensi perkuliahan, oleh dosen, tidak dianggap, begitu, jadi, bukan presensi mahasiswanya, kalau mahasiswanya, presensi, tetap bisa, tetap bisa melakukan presensi, artinya, kita tidak ingin merugikan mahasiswanya, artinya, tidak dihitung, pertemuan dosen tersebut, tapi, untuk perkuliahan mahasiswanya, masih terus dihitung, begitu, dan harapannya, ini, bisa diisi, bisa mulai dientrikan, untuk semester ini, Bapak-Ibu, ada waktu dua minggu, di, siakat, dan, dan, nanti, nanti, ketika, sudah masuk periode perkuliahan, RPS, seluruh mata kuliah, di UNED, kita bisa, mengestimasikan, 100%, itu sudah, berisi penuh, dari itu, beberapa waktu yang lalu, kami sudah, menyampaikan, ke pimpinan, Wakil Direktur Satu, jadi, nanti, di, harapannya, di BKD, di SRD itu, ada kebijakan, dari pimpinan, tidak perlu, upload, RPS, silabus, dan kontak, perkuliahan, karena semuanya, terisi 100%, begitu, yang tadi, sudah terisi 100%, seluruhnya, ya, pasti ada kebijakan, dong, begitu, pasti, akan, berdampak, kepada Bapak-Ibu, tidak perlu, upload lagi, terkait RPS, kemudian, kontak, perkuliahan, dan silabusnya, kemudian, benefit yang, ke 10, ini banyak, benefitnya, jadi, kita bisa mengetahui, history, dan last update, kapan kita mengupdate, RPS, yang ada di, si akar, kita bisa mengetahui, Bapak-Ibu, kapan, RPS ini, diperbaharui, jadi, enak, misalnya, kita ingin, nantinya, kita ingin, butuh data, yang, setahun yang lalu, kita bisa, generate, nantinya, begitu, kemudian, yang benefit, yang ke, ke 11, perusahaan, format, RPS, silabus, kontrak, pemulihan, ini, dapat diseragamkan, melalui sistem, jadi, Bapak-Ibu, tinggal mengisi, entry-entrion, yang ada, dalam, si akad, dan nantinya, dapat, di ekspor, ke, bentuk, word, ataupun, PDF, begitu, jadi, Bapak-Ibu, tidak perlu, bikin tabel, tidak perlu, untuk bikin tabel, sistem yang mengerjakan, jadi, Bapak-Ibu, tinggal, mengenterikan saja, kolom-kolom, atau isian yang diminta, oleh sistem, kemudian, yang ke-12, bila terjadi, perubahan format LPS, misalnya, ada perubahan, dari LPD, dan formatnya, seperti ini, Bapak-Ibu, tidak perlu, bingung-bingung, untuk, mengubah formatnya, biar ini, kami selesaikan, secara terpusat, begitu, melalui, UPATIK, atau UPDTIK, begitu, jadi, cukup mudah, Bapak-Ibu, jadi, tidak perlu, apa namanya, dosen-dosen, tidak perlu, diributkan, terkait, formatnya harus bagaimana, cukup, Bapak-Ibu, menterikan seluruh, field yang ada, tidak boleh, kosong, begitu, karena kalau kosong, kita dapat, monitor siapa yang kosong, siapa yang belum, menterikan, karena kalau itu kosong, maka, perkulian tidak dapat, dilaksanakan, sampai, itu terisi, terlebih, dahulu, begitu, terisi semua, gitu, dan untuk RPS ini, dapat dilihat langsung, oleh mahasiswa, Bapak-Ibu, baik yang akan, mengambil mata kuliah, maupun, yang, sedang, menempuh, kalau, yang akan, mengambil mata kuliah, ini kita sediakan, format lengkap, kecuali, link materinya, materi perkuliahan, begitu, link materi perkuliahan, nanti kita hide, hanya, mungkin pertemuan, 1, 2, 3, sampai 16, itu, apa saja yang dibahas, CPL, CPM, itu apa saja, begitu, dan ini bisa dilihat, oleh, mahasiswa, sehingga, mahasiswa ketika, ingin mengambil, mata kuliah tersebut, tidak seperti, ngambil, apa namanya, kucing dalam karung, ya, kita tidak tahu, apa isinya, begitu, jangan sampai, mahasiswa seperti itu, jadi, kita semuanya, bisa menyediakan, fitur tersebut, baik, untuk mahasiswa, yang akan mengambil, maupun yang, sedang menempuh, kalau sedang menempuh, kita sediakan format lengkap, nantinya, termasuk, link materi, bisa, bisa diakses oleh, mahasiswa, gitu, dan tentu saja, yang terakhir, benefitnya adalah, materi perkuliahan ini, selalu tersedia, gitu, dan dapat di update, setiap saat, karena, kalau misalnya, Bapak Ibu, menggunakan, MMP, nanti saya, beberapa waktu lalu, MMP, kami, emang sengaja update, setiap 2 tahun sekali, karena, kalau loopnya terlalu besar, datanya terlalu besar, maka, MMP ini, itu, berat Bapak Ibu, maka, setiap 2 tahun sekali, kami, lakukan, reinstall, press install, sehingga, tentu saja, data-data yang lama, hilang begitu, maka, ada solusi yang kami tawarkan, untuk penyimpanan data, ke depannya, ini, bisa pakai Kawanda, bisa pakai iCloud, bisa pakai OneDrive, yang disediakan oleh Universitas Simbar, Google Drive, dan MMP, kalau MMP, itu saja, ada recycle, jadi, setiap 2 tahun sekali, MMP kami, perbaharui, insya Allah, seperti itu, fitur-fitur yang kami, kembangkan, ini, menjawab, dari permasalahan-permasalahan, yang, telah tadi kami sampaikan, biasanya, masalah terkait, administrasi untuk, perkuilian itu, cukup banyak, dan, masih belum terselesaikan, harapannya, dengan adanya, sistem ini, dengan dirinya, sistem ini, mudah-mudahan, ini bisa, membantu, ruang gerak, atau menambah ruang gerak, Bapak, Ibu, dosen, tidak hanya fokus, untuk administrasi perkuilian saja, waktunya, bisa digunakan, untuk research, bisa untuk kegiatan, hal-hal yang lain, yang bisa, meningkatkan, apa namanya, nama Universitas Jember, mungkin, itu terkait, hal terbakar, dan benefit, untuk selanjutnya, saya, minta bantuan, ke tim, Mas Tommy, untuk bisa, mendemukan, seperti apa, RPS, yang, telah kami, kembangkan, mongroh, Mas Tommy, bisa, didemonstrasikan, baik, terima kasih, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Waalaikumsalam, Warahmatullahi, Wabarakatuh, yang, terhormat, Prof. Selamin, selaku, Wakil Rektor 1, yang, terhormat, Prof. Bayu, yang, terhormat, Kepala, LP3M, Pak Albert, Kepala, Kepala, LP3M, Bu Is, dan, Bapak, Ibu, Kaprodi, yang, ada di, forum, RPS, pada, pagi hari ini, Bapak, Ibu, tadi, sudah dijelaskan, panjang lebar, tentang, RPS, oleh Prof. Selamin, oleh, BIS, dan, Prof. Bayu, mungkin, langsung saja, saya, di, sistem, yang, sudah, kami, bangun, di, BK, baik, izin, share screen, Bapak, Ibu, Bisa kelihatan, Bapak, Ibu, Samput, Mas, Oke, jadi, ini, kita, masih, di, Sisterdami, sesuai dengan, informasi, yang diberikan, Prof. Bayu, setelah, sosialisasi, ini, baru, kita, upload, di, Sisterdami, jadi, seperti itu, untuk, RPS, ini, saya, contohkan, Bu, Dian, kemudian, ini, Sisterdami, artinya, ini, lingkup kerjanya, kita, tim, BTPK, kemudian, menunya, nanti, Bapak, Ibu, ada di, tetap, ini, dosen, jabatannya, kemudian, di sini, di, rencana, pembelajaran, semester, gitu, kemudian, ada, tahun, akademik, seperti itu, di situ, dipilih, mata kuliahnya, terus, di situ, ada, program studinya, berapa SKS, ada status, pengisiannya, belum lengkap, dan, kalau memang sudah lengkap, ada seperti ini, kemudian, ada tanggal update-nya, dan, siapa yang memperbarui, yang terakhir, diperbarui oleh siapa, di tim, teaching, jadi, seperti itu, Bapak, 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 suara saya masih, anuh, masih, kurang enak, jadi, di sini, kalau misalnya, sudah, dipilih, bisa Bapak, Ibu, buka di sini, di sini, di sini, di sini ada detail mata kuliahnya, detail mata kuliahnya, di sini, statusnya ada belum lengkap, jadi, di sini ada keterangannya, dari pro, di mana, tahun, tahun, berapa, terakhir, berapa, dikapan, ini, kalau misalnya, di sini ada, apa, keterangan, kalau misalnya merah, dia belum diisi, kalau, yang Jauh, jadi, seperti ini, Bapak, Ibu, tampilan untuk, RPS, sebelah kanan tadi, sudah dijelaskan oleh, Prof Bayu, bahwasannya, ada, benefit, yang, kalau Bapak, Ibu, misalkan ini, ada export dokumen, nah, kalau misalnya di export dokumennya, nanti, di situ ada dedah kuliahnya, kemudian silabusnya, dan, tentunya ada, RPS-nya, nah, seperti ini, Bapak, Ibu, baik, saya lanjutkan, di pengisian, ini, adalah form, RPS, yang sudah, disepakati, bersama teman-teman di MP3, kita ngambil dari, formnya itu, jadi, disitu, sudah dijelaskan juga, bahwasannya, kita, punya data JPL, jadi, Bapak, Ibu, data JPL, dan JPMK, itu ada di Jijamu, kita sudah tarik, Bapak, Ibu, data JPL, sama JPMK, yang ada di Jijamu, nanti, kedepannya, ini, bisa di, edit, Bapak, Ibu, bisa di, bisa ditambahi, nah, untuk versinya sekarang, ini masih belum, kedepannya, ini bisa diedit, sama di Jijamu, yang sekarang, ini masih, untuk mengedit JPL, sama JPMK, masih ada, titiknya di Jijamu, seperti itu, kemudian, ada resili singkat, mata kuliahnya, materi pembelajarannya, bisa ditambahkan juga, ini Bapak, Ibu, subnya, kemudian, ini bisa ditambahkan, nah, materi pokok bahasannya, subnya apa, itu juga bisa, kemudian, ada metode penilaian, dan kaitkan, dengan JPL, ini, ini ada komponen, metode penilaiannya, seperti apa, nah, kemudian, ada pustaka utama, oke, kemudian, ada pustaka pendukung, ada software, sama hardware-nya, nah, di sini, Bapak, Ibu, di sini ada jurnal, Bapak, Ibu, ada jurnal, ya, nanti Bapak, Ibu, ini bisa diganti, Bapak, Ibu, sesuai dengan, sesuai dengan, minggu, yang sudah di, informasikan, dengan, dengan, saya coba, yang sudah di, terisi Bapak, Ibu, sebentar, yang sudah lengkap, nah, di sini, Bapak, Ibu, sudah ada, jurnalnya, jadi, jurnal dari, CPMK mana, sesuai, dengan, yang diisikan, Bapak, Ibu, jadi, kalau misalnya, di sini, di sini, yang terakhir, ini, misalnya, saya, yang di poin, 16 ini, misalnya, minggu ke-16, kan, ini kan, PT 60, PT 60 kali 1, ya, Bapak, Ibu, kalau misalnya, ini, ditaruh di minggu pertama, Bapak, Ibu, tinggal, ini, taruh di minggu pertama, ini, nanti akan berubah, Bapak, Ibu, akan menjadi, minggu pertama, di, poin itu, seperti itu, jadi, ini bisa di, ubah-ubah minggunya, sesuai dengan, Bapak, Ibu, kemudian, Bapak, Ibu, mungkin, langsung saja, kami di, PT, juga, seperti biasa, kalau misalnya, ada fitur baru, kalau misalnya, ada, sesuatu yang baru, disiakat, Bapak, selamin, meminta, video tutorial, atau panduan, ini, kami sudah menyediakan, Bapak, Ibu, video tutorial, panduan RPS, di sini, nanti, nah, di sini, nanti, Bapak, Ibu, ada, Bapak, Ibu, di menu, di sini, sebelum ini, ke detail ini, di sini, ada video, bantuannya, Bapak, Ibu, kalau ini, di klik, nanti, larinya, akan, jadi, ini, coba saya putar dulu, ya, ini, sudah lengkap, Bapak, Ibu, panduan, pengisiannya, sudah kami bikinkan, suaranya, terdengar, Bapak, Ibu, biar, jelas, jelas, ini, coba di, Bapak, oke, hai, ha. selamat menikmati selamat menikmati Bapak Ibu bisa melihat videonya? Tidak Tidak kelihatan Tetap RPSG siakat Tidak kelihatan Tidak kelihatan Tidak kelihatan Tidak kelihatan Terima kasih. 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 Pada tabel matakuliah menampilkan detail matakuliah, program studi dan status RPS sudah dilengkapi. Mata kuliah yang belum dilengkapi RPS-nya ditandai dengan label status merah yang bertuliskan, belum lengkap. Mata kuliah yang sudah dilengkapi RPS-nya ditandai dengan label status hijau yang bertuliskan, sudah lengkap. Untuk melengkapi rencana pembelajar, untuk melengkapi rencana pembelajaran semester RPS, pilih pilihan tahun akademik matakuliah yang akan dilengkapi. Gunakan kolom cari untuk menampilkan kolom cari yang akan dilengkapi, gunakan kolom cari untuk menambahkan matakuliah. Klik tombol buka pada matakuliah yang dipilih untuk membuka borang pengisian RPS. Berikut halaman detail mata kuliah rencana pembelajaran yang memuat borang RPS dan lain-lain Pada halaman ini ditampilkan detail mata kuliah, status RPS, program studi, tahun akademik RPS, dan tanggal terakhir RPS diperbarui Serta keterangan borang, kolom isian yang belum diisi ditandai dengan titik berwarna merah, dan untuk yang sudah diisi ditandai dengan titik berwarna hijau Untuk memulai melengkapi RPS, pilih tab RPS Kemudian isi dengan lengkap borang RPS Dalam borang RPS, terdapat data yang sudah terisi Data tersebut diambil dari data siakat.unej.ac.id atau siakatunej, dan sijamu.unej.ac.id atau sijamu.unej Selanjutnya silakan isi kolom yang kosong, untuk melengkapi RPS Isi kolom rumpun mata kuliah Kemudian klik tombol simpan, yang disimbolkan dengan centang untuk menyimpan Isi kolom tanggal penyusunan Kemudian klik tombol simpan, yang disimbolkan dengan centang untuk menyimpan Data koordinator MK diambil dari sijamu.unej Data koordinator Prodi diambil dari siakat.unej Data capaian pembelajaran, CP Yang di dalamnya memuat data CPL serta indikatornya CPMK Dan terkaitan antara CPMK dengan indikator CPL serta sub-CPMK Sebelum melengkapi RPS, silakan untuk mengisi data di sijamu Seperti koordinator mata kuliah, CPL Prodi yang dibebankan, CPMK, dan terkaitan antara CPMK dengan indikator CPL serta sub-CPMK Untuk mata kuliah yang akan dilengkapi RPS-nya Isi kolom deskripsi singkat mata kuliah Kemudian klik tombol simpan, yang disimbolkan dengan centang untuk menyimpan Mengisi materi pembelajaran atau pokok bahasan Tuliskan materi pembelajaran atau pokok bahasan pada kolom yang tersedia Kemudian klik tombol simpan, yang disimbolkan dengan centang untuk menyimpan Untuk menambahkan sub pada materi pembelajaran atau pokok bahasan Klik tombol, tambah sub, kemudian lengkapi sub Untuk menambah baris materi pembelajaran atau pokok bahasan baru Klik tombol, tambah Lengkapi materi pembelajaran atau pokok bahasan Mengisi metode penilaian dan kaitan dengan CPMK Tuliskan urayan, komponen, atau metode penilaian Isi presentasenya Selanjutnya pilih CPMK yang dikaitkan Dan isi medianya Kemudian klik tombol simpan, yang disimbolkan dengan centang untuk menyimpan Klik tombol, tambah untuk menambah metode penilaian dan kaitan dengan CPMK CPMK yang dikaitkan dapat dipilih lebih dari satu Lengkapi metode penilaian dan kaitan dengan CPMK Mengisi pustaka utama Tuliskan daftar pustaka utama Klik tombol, tambah untuk menambah pustaka utama Lengkapi pustaka utama Kemudian klik tombol simpan, yang disimbolkan dengan centang untuk menyimpan Pada setiap baris yang diisi Mengisi pustaka pendukung Mengisi pustaka pendukung Mengisi pustaka pendukung Tuliskan daftar pustaka pendukung Klik tombol, tambah untuk menambah pustaka pendukung Lengkapi pustaka pendukung Kemudian klik tombol simpan yang disimbolkan dengan centang untuk menyimpan pada setiap baris yang diisi Mengisi media pembelajaran Tuliskan daftar media pembelajaran dalam bentuk software Klik tombol tambah untuk menambah baris software Lengkapi media pembelajaran dalam bentuk software Tuliskan daftar media pembelajaran dalam bentuk hardware Klik tombol tambah untuk menambah baris hardware Lengkapi media pembelajaran dalam bentuk hardware Kemudian klik tombol simpan yang disimbolkan dengan centang untuk menyimpan pada setiap baris yang diisi Kolom team teaching terisi dengan dosen pengampu mata kuliah di tahun akademik terpilih Isi kolom mata kuliah syarat Kemudian klik tombol simpan yang disimbolkan dengan centang untuk menyimpan Mengisi rencana pembelajaran 16 minggu Contoh pengisian rencana pembelajaran minggu pertama Pilih CPMK Pilih sub CPMK Isian indikator penilaian terisi berdasarkan CPMK yang dipilih Isi komponen penilaian Isi bobot dalam satuan persen penilaian Pengisian bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, penugasan, dan estimasi waktu Isi bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, penugasan yang dilakukan secara luring Isi estimasi waktu dengan memilih bentuk pembelajaran Isi bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, penugasan yang dilakukan secara luring Isi estimasi waktu dengan memilih bentuk pembelajaran dan jumlah SKS Klik tombol tambah untuk menambahkan bentuk pembelajaran Isi materi pembelajaran Dan pilih dosen pengampu Dosen pengampu dapat dipilih lebih dari satu nama Kemudian klik tombol simpan yang disimbolkan dengan centang untuk menyimpan Lengkapi pengisian sampai ke minggu ke-16 Lengkapi pengisian sampai ke minggu ke-16 Setelah semua kolom dalam tab RPS terisi Status pada tab RPS menjadi sudah lengkap yang ditandai dengan titik hijau Selanjutnya mengisi borang lain-lain Klik tab lain-lain Mengisi tugas untuk kontrak kuliah Tuliskan urayan tugas Klik tombol tambah untuk menambah urayan tugas Lengkapi tugas Kemudian klik tombol simpan yang disimbolkan dengan centang untuk menyimpan Pada setiap baris yang diisi Mengisi aturan dan etika perlu liahan Tuliskan aturan dan etika perkuliahan Klik tombol tambah untuk menambah aturan dan etika perkuliahan Lengkapi aturan dan etika perkuliahan Kemudian klik tombol simpan yang disimbolkan dengan centang untuk menyimpan Pada setiap baris yang diisi Setelah semua kolom dalam tab lain-lain terisi Status pada tab lain-lain menjadi sudah lengkap Yang ditandai dengan titik hijau Setelah semua tab sudah lengkap Maka status mata kuliah rencana pembelajaran statusnya sudah lengkap Untuk ekspor dokumen Klik tombol ekspor Kemudian pilih jenis dokumen yang ingin diekspor Mengubah isian Mengubah isian dilakukan apabila ada kesalahan atau perubahan isian Dengan klik tombol edit Yang disimbolkan dengan pensil Pada baris yang ingin diubah Ubah isian yang diperlukan Kemudian klik tombol simpan Yang disimbolkan dengan centang untuk menyimpan Membatalkan perubahan Untuk mengembalikan isian yang diubah dan belum disimpan Saat merubah isian Klik tombol batal yang disimbolkan dengan panah kiri Isian kembali seperti sebelum diubah Membatalkan penambahan baris Untuk menghapus isian yang baru ditambahkan dan belum disimpan Saat menambah isian Klik tombol batal yang disimbolkan dengan panah kiri Baris terhapus Menghapus baris isian Klik tombol hapus yang disimbolkan dengan tanda X Pada baris yang ingin dihapus Merubah posisi rencana pembelajaran 16 minggu Berikut contoh merubah posisi rencana pembelajaran Pilih baris minggu yang ingin diubah Pada contoh ini minggu kedua Kemudian pilih posisi baru Pada contoh ini dipindah ke minggu kelima Maka yang sebelumnya baris minggu kedua Berpindah ke minggu kelima Kemudian minggu diatas minggu kedua sampai minggu kelima Tiga, empat, dan lima Posisinya dikurangi satu tingkat menjadi Dua, tiga, dan empat Terima kasih dan selamat mencoba Baik, itu tadi Bapak-Ibu panduan RPS Yang sudah kami bikin videonya Selanjutnya saya kembalikan ke moderator Terima kasih Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab Mungkin nanti bagi hadini yang mempunyai pertanyaan Silahkan ditanyakan Dan mungkin nanti bisa langsung Dijawab oleh pemateri maupun pihak pimpinan Monggo kalau ada pertanyaan Dijawab oleh pemateri maupun pihak pimpinan Dijawab oleh pemateri maupun pihak pimpinan Dijawab oleh pemateri maupun pihak pimpinan Pak Bayu Saya menangkap ya Pak Tadi ada pertanyaan Beberapa pertanyaan yang ada di chat Boleh? Boleh, langsung Ibu Assalamualaikum Baik Mohon izin Saya membaca banyak pertanyaan Yang ada di chat Beberapa itu terkait dengan Apa yang diperlukan di dalam Tadi dalam menu yang ringgian kegiatan Begitu Disitu kan tertulis luring daring gitu ya Dan ada pertanyaan kenapa masih ada daring Kita kembali dulu Makna SKS nih Jadi satu SKS itu kan Itu 170 menit untuk yang Tata kutat 50 menit itu pertemuan di kelas 100 menit itu di luar kelas Jadi mungkin nanti Pak Mas Tommy Yang luring itu digaring Diberi garing itu adalah on class Jadi di kelas pertemuannya Karena sekarang kuliahnya bukan seperti kemarin gitu ya Kalau konsep luring dan daring itu Kemarin pada saat kita Perkuliahnya secara daring Kemudian untuk yang daring Itu digaring Off class Artinya di luar kelas Nah yang on class itu adalah Yang tatap muka 50 menit Sisanya yang 120 menit itu Ditaruhnya di Yang di Yang di Off class Yang di luar kelas Ya Yang tugas mandiri Itu 60 menit Kemudian tugas struktur 60 menit Itu Ngi Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Kenapa masih diisi Luring dan daring Itu kalau untuk kondisi sekarang Mungkin lebih tepatnya adalah Off class Dan on class Jadi di dalam kelas dan di luar kelas Gitu ya Yang di luar kelas itu adalah Untuk memenuhi 120 menitnya Gitu Kemudian Terkait dengan yang praktikum Jadi kalau praktikum Itu sebaiknya Di RPSnya Itu jadi satu Satu RPS Di situ sudah Ada praktikumnya Jadi kan di dalam format itu Minggu pertama Itu ya Itu sub CPMK Mana Nah ketika ada praktikum Pasti pertemuannya kan ada dua kali ya Jadi minggu pertama itu Sub CPMK yang tatap muka itu apa Sub CPMK untuk praktikum itu apa Sehingga diisikan di dalam Apa namanya Di dalam minggu Setiap minggunya Sampai akhir nanti misalnya Kalau praktikum ada responsi Kalau ini ada UTS itu Jadikan satu Mudah-mudahan bisa Apa Yang bertanya terkait dengan praktikum Itu bisa Apa bisa Di apa Dimengerti gitu ya Jadi Jadi satu RPSnya Kemudian Kegiatan praktikum itu Dituliskan di setiap minggunya Jadi sub CPMK untuk Mata Tatap muka Sub CPMK untuk praktikum dituliskan Contoh itu Bapak Ibu ada di dalam Template disiakan Mungkin Di Pilsa Nigi Jadi mungkin kemarin Ponsennya adalah Di template kosongannya Padahal di Di lampirannya itu Ada contoh yang Praktikum dan Yang non-praktikum Kebetulan Yang diberikan contoh Barusan adalah Yang non-praktikum Segi Kemudian Ketika Mata kuliah itu Baik Kalau terpisah Berarti terpisah Bikin RPSnya Gitu ya Mesti kodenya berbeda Kalau kodenya berbeda Berarti ya Bikin RPS Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu Semua mata kuliah Yang memberi kode Mata kuliah Itu harus dilengkapi Dengan RPS Gitu Gih Jadi kalau misalnya Praktikumnya itu Berbeda Kodenya Artinya berarti Bikin RPS Untuk praktikum Tentu saja Karena praktikum ini Adalah bagian dari Mata kuliah Begitu Maka CPLnya Tentu sama dengan Yang Tatap muka Gitu ya Baik Kemudian Berikutnya Pada prinsipnya Bapak Ibu Mata kuliah itu Ketika satu kode Maka RPSnya itu sama Tenggi Makanya tadi ada Apa namanya Penjelasan Yang membuat Itu adalah Seluruh tim Tapi nanti ada Koordinator mata kuliah Siapa yang mengupload Mungkin nanti Dari tim PTTI Yang menjelaskan Ketika itu adalah Ada beberapa Kelas Paralel Nah ini juga Diperhatikan Mungkin nanti Karena juga Terkait dengan Remunerasi Sehingga jangan Rebutan Di dalam menjadi Pejemkannya Jangan sampai kemudian Setiap mata kuliah Karena ingin Ada tambahan Di remun Begitu ya Kemudian Ketika kelasnya Dia nulis Koordinatornya Adalah si A Di kelas B Nulis si B Tidak seperti itu Jadi koordinatornya itu Tetap sama Mungkin itu Beberapa hal Yang saya tangkap Yang ditanyakan Melalui Chat Mudah-mudahan Bisa dipahami Maturnuan Waktu saya kembalikan Monggo untuk Pak Hardian Susilo Dipersilakan Terima kasih Sebelumnya mungkin Saya ucapkan Ini luar biasa Sekali Sangat membantu Sekali dari Saya sendiri Sebagai dosen Cuma mungkin Satu hal yang ingin Saya tanyakan Terkait dengan Pengesahan Nah ini Setelah Pengesahannya ini Seperti apa Karena Untuk Penilaian Ke BKD itu kan Harus sudah Terlegalisasi Begitu Artinya Pengembang RPS Harus tanda tangan Kemudian Koordinator Harus tanda tangan Dan Kaprodi Kalau tidak salah Nah ini apakah Dilakukan secara Online juga Atau harus Terus di Kemudian Unggah lagi Begitu Nah ini mohon Bisa Diberikan Penjelasan Baik Terima kasih Mas Hardian Atas pertanyaannya Jadi untuk RPS ini Untuk Pengesahannya Sebenarnya Kita bisa Integrasikan dengan Tandangan E-signature Begitu Tapi Lebih simpelnya Khawatir nanti Tugas Kaprodi Itu banyak Maka Kami Apa namanya Paling tidak Ada verifikasi Begitu Nantinya Ketika itu Sudah Selesai isi Artinya sudah Diverifikasi Seperti itu Begitu mas Jadi sebenarnya Ada beberapa Pilihan sih Kita mau bisa Integrasikan dengan Dengan Apa namanya Tanda tangan Digital Itu sangat memungkinkan Tapi untuk Yang tanda tangan Digital Kami mohon Waktu Begitu Jadi sebenarnya Nanti bisa kita Sisipkan disitu Di dokumen tersebut Kalau misalnya Nanti dibutuhkan Begitu mas Boleh Boleh menambahkan Pertanyaan Sedikit lagi Prof Bayu Karena ini Yang saya pikirkan Terkait nanti Dengan Proses di BKD Begitu Karena Kadang-kadang BKD Di Asesor Akan melihat Ini RPS Siap Mungkin Pak Subhani Ada pertanyaan Terima kasih Moderator Terima kasih Pak Bayu Selamat pagi Bapak-bapak Dan ibu Semua Ini terkait Dengan Audit Pembelajaran Pak Bayu Biasanya kan Audit Pembelajaran Itu kan Waktunya Tidak begitu Panjang Nah Sementara Kalau kita Lihat dari Proses ini Sister itu Kan hanya Bisa dibuka Oleh masing-masing Masing-masing Akun Nah Kalau Biasanya Kita Ini nih Hanya kebiasaan Saja yang mungkin Salah ya Audit itu Dikerjakan oleh Teman-teman Yang Ada di jurusan Semuanya Nah yang dipakai Itu adalah Salah satunya adalah Akun dari Kaprodi Nah kalau sekarang Akunnya sudah Jadi satu Berarti kan Prosesnya Nanti Buka Kaprodi harus Mengisikan dulu JPL-JPMK-nya Kemudian baru Diikuti Olah yang lain Sehingga sampai Ke Asesmen Pembelajaran Itu mungkin Butuh waktu yang Agak lebih panjang Mungkin Mohon untuk LP3 Kalau nanti ada Audit siklus Ke 1, 2, 3, dan 4 Waktunya Mohon jangan Mepet-mepet Begitu Tapi biasanya Mepet pun juga Panjang pun juga Akhirnya tetap Nanti Nantinya Kayak pimpinan Itu berikan akses juga Untuk view Begitu Jadi Baik Tidak Tidak Terima kasih.